Yang pertama, kalau anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan. Allah sampaikan, Kata Allah, dengan segala keagunganku. Ingat, nahnu itu akar dari kata inna. Masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadhan? Menunjukkan keagungan Allah. Ta'vimu sya'ni menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, Demi keagunganku, demi kehebatanku, Aku sampaikan informasi yang sangat berharga. Informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat, sangat hebat. Nahnakussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan. Kisah para pemuda yang hebat itu, dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Nih, kalimatnya menggunakan ini. Sungguh mereka itu. Fitsyatun. Anak-anak muda. Teman-teman milenial. Ada ayat milenial dalam Al-Quran. Yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini. Generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depan. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian. Ada orang-orang milenial hebat, kata Allah. Di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur. Bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu. Iman gak yang pertama? Jadi kalau Anda ingin dikatakan, seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Awas jaga iman. Kalau cuma sekedar, jadi orang-orang yang intelektual, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu, itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpa. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang halik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu biar lebih iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar, sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Mereka untuk mempertahankan iman, supaya diupgrade imannya, itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, saking ingin mempertahankan fisik kehidupannya, maka Allah katakan, innahum pake inna, ya harfu nasbin, wataukidin, tansibul isma, watarfa wal khabar, mabnyun alal fathila, mahalalahum idal, ya Allah. Huruf nasab, yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya, ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih, kenang kisahnya. Sampai kini, masih diingat kisahnya. Ya. Wataukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat contoh mereka. Tansibul isma, watarfa wal khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya, jadi dibuka. Ya. Saya kembalikan tadi, perhatikan baik-baik. Tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan, ini orang-orang bisa menancapkan dirinya. Keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, watarfa wal khabar, diangkat beritanya, sampai sekarang, ya terhukam. Sampai sekarang, dikenang. Ya, ditetapkan, fatah dibuka. Dibuka untuk kita. Kalau ngaji bahasa dengan dalam, kalau ngaji cuma standar, dinahu, sarap, mungkin nggak sampai ke situ. Kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan. Itu banyak makna. Banyak makna. Harakat itu ada maknanya. Mabniun alal fatahi, dibuka. Jadi contoh buat kita, tidak ada tempat untuk mengalami perubahan. Nggak goyah dia. Ya Arab itu kan berubah, nggak goyah. Ini luar biasa. Yang menarik apa? Belum selesai adanya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupdate imannya, mau naik ke level yang ini, sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Ini syarat pertama, untuk menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudalilmut taqin. Ketika para pemuda tadi, bisa mengangkat update imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Ini imat kan? Surat al-ladhina an-amta alayhim. Kembali ke An-Nisa 69. Ula'ika ma'al-ladhina an-amallahu alayhim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar tinggal tidur 309 tahun. Di gua lagi. Anda tinggal di tempat sempit. Ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua. Kasur nggak ada. Tempatnya keras. Sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Matahari, putar kanan, pukar tini, cahaya di cukup. Nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun, kayaknya baru kemarin tidur. Coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah. Tempat tidurnya luar biasa. Setiap 9 menit bangun. Bangun, bangun, bangun. Apa kenikmatannya? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Anda boleh hebat. Ya, tapi belum tentu. Mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanunai yuk minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, ya sudah. Passion apapun, nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Bilal itu cuma dengan tenaga. Abu Bakar dengan harta bendanya. Ali bin Abi Talib dengan ilmunya. Mar bin As dengan kedudukannya. Semua punya passion masing-masing. Bilal, kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya. Sahabat Nabi banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepaninggal Nabi. Tapi kalau mau jadi mu'adhin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah kesini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Adhan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana. Baru Adhan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain dengan Adhan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passion yang masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat nggak? Itu aja poinnya. Nih, halawah. Sudah ada halawah nggak? Sudah halawah nggak? Sudah-sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat nggak sekarang? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat. Jadi, semua itu kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah, udah-udah luar biasa. Ini, biasanya, saking nikmatnya nanti, hudan ini, kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi, hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan, amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat itu robato namanya. Robato, ya robato. Robit itu ikatan. Ya? Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, naik turun, kadang ragu, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggal kan? Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut? Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14nya, warobat ma'ala kuluhi. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman. Tadi yang sudah dekat.